Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ananda semua di rumah? Semoga kalian semua baik-baik saja ya Bertemu lagi dengan Bu Ayu Di pelajaran matematika Kelas 7 Kali ini kita akan belajar tentang Perkalian dan pembagian bilangan bulan Sebelum belajar Jangan lupa berdoa ya Yuk baca Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Perkalian itu dapat diartikan sebagai Perjumlahan berulang Contohnya 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 Sebanyak 3 kali sama dengan 12 Lalu Bagaimana ya Hasil perkalian bilangan bulan positif dan negatif Atau Bagaimana ya Bagaimana ya hasil perkalian bilangan bulan negatif dan negatif Sekarang kita akan masuk ke sifat perkalian bilangan bulan negatif Yang pertama adalah Hasil perkalian 2 bilangan bulan positif Yaitu Positif A Kali positif B Hasilnya sama dengan Positif A Kali B Contohnya Positif 6 Kali positif 7 Sama dengan Positif 42 Kemudian Kemudian Yang kedua Yang kedua adalah Hasil perkalian 2 bilangan bulan negatif Yaitu Negatif A Kali negatif B Hasilnya sama dengan Positif A Kali B Contohnya Negatif 6 Kali negatif 7 Hasilnya sama dengan Positif 42 Kemudian Yang ketiga adalah Hasil perkalian bilangan bulan positif Dan bilangan bulan negatif Yaitu Positif A Dikalikan dengan Negatif B Ternyata Hasilnya sama dengan Negatif A Kali B Baik Contohnya adalah Positif 6 Dikalikan dengan Negatif 7 Hasilnya sama dengan Negatif 42 Kemudian Yang keempat Adalah Hasil perkalian Bilangan bulan negatif Dan positif Yaitu Negatif A Kali positif B Hasilnya sama dengan Negatif A Kali B Contohnya Negatif 6 Kali positif 7 Sama dengan Negatif 42 Coba anda Perhatikan bahwa Jika perkalian Dua bilangannya Memiliki Tanda yang sama Dua-duanya Positif Atau Dua-duanya Negatif Maka Hasilnya Adalah Positif Kemudian Jika Perkalian ini Memiliki Dua Tanda yang Berbeda Tanda yang Berbeda Yaitu Positif Dan Negatif Maka Hasilnya Berupa Bilangan Negatif Berikut ini Adalah Contoh Penerapan Pertalian Bilangan Dalam Sebuah Masalah Kontekstual Dalam Kompetisi Matematika Setiap Jawaban Yang Benar Diberi Nilai 4 Salah Diberi Nilai Negatif 2 Dan Tidak Dijawab Negatif 1 Dari 40 Soal Yang Diberikan Rini Berhasil Menjawab Benar 31 Soal Dan Salah 6 Soal Pertanyaannya Skor Yang Diperoleh Rini Adalah Ketik Penyelesaiannya Selalu Ingat Ketika Kita Merejakan Sebuah Masalah Kontekstual Atau Sebuah Soal Cerita Langkah Lebih Baiknya Kita Tuliskan Lebih Dahulu Apa Yang Diketahui Dari Soal Dari Soal Diketahui Bahwa Rini Menjawab Benar Sebanyak 31 Soal Menjawab Salah Sebanyak 6 Soal Kemudian Tidak Dijawabnya Yaitu Di soal Tidak Diketahui Maka Kita Harus Mencarinya Dengan Mengurangkan Total Soal Yang Diberikan Dengan Soal Yang Dijawab Benar Dan Soal Yang Dijawab Salah Yaitu 40 Kurang 31 Kurang 6 Sama Dengan 3 Soal Yang Ditanyakannya Adalah Skor Akhir Yang Dibat Oleh Rini Baik Kita Akan Bahas Dari Nilai Atau Skor Jika Rini Menjawab Benar Skor Jawaban Benarnya 31 Soal Dikali Poinnya 4 Hasilnya Sama Dengan 124 Kemudian Skor Jawaban Salah Ini Menjawab 6 Soal Kali Nilai Diberikan Negatif 2 Sama Dengan Negatif 12 Kemudian Rini Tidak Menjawab Soal Sebanyak 3 Soal Dikalikan Dengan Aturannya Kalau tidak Dijawab Dikalikan Dengan Negatif 1 3 Positif 3 Kali Negatif 1 Hasilnya Sama Dengan Negatif 3 Nah Skor Akhirnya Itu Sama Dengan Kita Jumlahkan Skor Jawaban Yang Benar Skor Jawaban Salah Dan Skor Tidak Dijawab Berarti 124 Ditambah Negatif 12 Ditambah 3 Kerjakan Dulu Dengan Menggunakan Sifat Asosiatif 124 Ditambah Negatif 12 Hasilnya 112 Kemudian Ditambah Dengan Negatif Hasilnya Sama Dengan 109 Jadi Skor Yang diporeh Ini Adalah 109 Selanjutnya Kita Akan Bahas Tentang Kembalian Bilangan Bulat Ibu Punya Sebuah Cerita Di sini Ibu Petri Akan Membuat Pizza Mini Sebanyak 12 Bungkus Ibu Petri Ingin Membagikan Secara Rata Kepada Tetangganya Ternyata Tetangganya Ada 6 Orang Pertanyaannya Adalah Berapa Bungkus Pizza Yang Diboleh Masing-masing Tetangga Ada Yang Bisa Jawab Yuk Kita Bahas Barengan Ya 12 Dibagi 6 Itu Diartikan Pengurangan 6 Terhadap 12 Secara Berulang Hingga Tidak Bersisa Dapat Ditulis Dengan 12 Kurang 6 Sama Dengan 6 Kurangi 6 Lagi Sama Dengan 0 Tidak Bersisa Ya Ternyata 6 Mengurangi 12 Berulang Lebanyak 2 Kali Dengan Kata Lain Hasilnya 12 Dibagi 6 Sama Dengan 2 Ditulis 12 Penulisan Simbolnya Tidak 2 Gini 12 Dibagi 6 Sama Dengan 2 Jadi Masing-masing Tetangga Bu Fitri Mendapatkan 2 Buah Pizza Bagaimana Anak-anak Mudah Bukan Selanjutnya Disini Ibu akan Sampaikan Tentang Tabel Pembagian Berdasarkan Tanda Bilangan Bulat Hampir Sama Dengan Sifat Perkalian Pada Bilangan Bulat Disini Jika Bilangan Pertamanya Positif Dibagi Dengan Bilangan Positif Maka Hasil Pembagian Adalah Bilangan Positif Jika Bilangan Positif Dibagi Dengan Bilangan Negatif Maka Hasilnya Bilangan Negatif Jika Bilangan Negatif Dibagi Dengan Bilangan Positif Hasilnya Bilangan Negatif Yang Terakhir Bilangan Negatif Dibagi Bilangan Negatif Hasilnya Bilangan Positif Anda perhatikan contoh tentang pembagian berikut ini Di sini ada soal 60 dibagi negatif 4 dibagi 3 Sama dengan titik-titik pembahasan Dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan Yaitu kita bagi dulu 60 bagi negatif 4 Hasilnya adalah karena positif bagi negatif hasilnya negatif Kemudian 60 bagi 4 yaitu 15 Selanjutnya baru dibagi dengan 3 Ingat bilangan negatif bagi positif hasilnya adalah negatif Sehingga negatif 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan negatif 5 Contoh yang kedua Pak Solikin mempunyai 18 kotak pensil Masing-masing berisi 12 batang pensil Semua pensil itu akan dibagikan ke 3 kelas Pertanyaannya adalah berapa banyak pensil yang dipoleh di 3 kelas Nah anda perhatikan soal ini ternyata menggunakan konsep gabungan pertalian dan pembagian Seperti biasa tuliskan dulu informasi dari soal Diketahui 18 kotak pensil Masing-masing kotak berisi 12 pensil Kemudian dibagi 3 kelas Pertanyaannya adalah banyak pensil yang dipoleh masing-masing anak Jawab tentunya Yang pertama adalah kita tentukan dulu berapa total seluruh pensilnya Nah yaitu 18 x 12 Kemudian setelah itu dibagi dengan 3 kelas Sama dengan 18 x 12 hasilnya 216 Dibagi 3 hasilnya sama dengan 72 Jadi tiap kelas memperoleh 72 batang pensil Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Semoga anda semua dapat memahami materi ini dengan baik Ibu ucapkan selamat belajar Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh